Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Valeria Yakti Oke ade-ade, di video ini kita akan membahas materi sistem bersama linear 3 variable Nah, Kak Valia sudah bikinkan video tentang sistem bersama linear 2 variable Nanti kalian bisa klik linknya di description box Jadi pengertian tentang sistem bersama linear 3 variable itu sebetulnya sama kayak yang 2 variable Bedanya ini dengan variablenya ada 3 Jadi sistem atau kumpulan dari beberapa persamaan linear 3 variable Yang saling berkaitan dan yang pangkatnya 1 Hingga kita bisa mencari penyelesaiannya Penyelesaiannya itu artinya apa? Berarti kita bisa mencari nilai-nilai dari variablenya itu Nah, ini Kak Valia sudah tuliskan contohnya Yang nomor 1 Jika ada soalnya 3Y tambah Y tambah Z sama dengan 7 2X tambah Y tambah Z sama dengan 3 X tambah Y tambah Z sama dengan 3 Berapa KX, Y dan Z Nah, nama juga 3 variable Artinya berarti variable 3 Di sini ada X, ada Y, ada Z Sekarang, cara mengerjakannya gimana? Kita bisa pilih 2 persamaan aja dulu Ini Kavale mau pilih yang pertama dan kedua Jadi ada 3Y Oh, ada 3X, sorry Ini sudah Kavale benerin ya Tadinya Y, ini harusnya X Ini Kavale ambil persamaan pertama dan kedua Caranya berarti kita mengeliminasi salah satuan Nah, ini berhubung karena sudah ada yang koepisi yang sama Ini kan Y sama-sama satu X juga sama-sama satu Ya, terserah mau mengeliminasi yang mana Boleh Y, boleh Z Kakalnya mau eliminasi yang Y-nya aja Ini kita kurangin Berarti 3X kurang 2X jadi X Y kurangnya 0 Kalau ditulis X Min, min, eh, sorry Z, min, min, Z Jadi apa? Jadinya 2Z Ya enggak? Sini tulis ya Z, min, min, Z Jadi Z plus Z Jadi sama dengan 2Z Ya, sama dengan 7, min, 3 Sama dengan 4 Sudah, kita simpan dulu persamaannya Ya Ini kita kotakin aja Kita anggap dia persamaan ketiga Nah, sekarang kita eliminasi lagi Dua persamaan Terserah mau yang mana, bebas Cari persamaan yang lain Misalnya Kak Valen mau eliminasi 2 dan 3 Ini ya Ada 2X X, tambah Y, min, Z Sama dengan 3 Ada X, tambah Y, tambah Z Sama dengan 3 Nah, ini eliminasinya juga harus eliminasi Y-nya Jadi kalian jangan eliminasi variable yang lain Supaya apa? Supaya hasil dari ini Bisa kalian operasikan dengan yang ini Yang persamaan ketiga Ya, jadi sama-sama X, Z sisanya Berarti ini kita hilangkan Y-nya Sama kayak sebelumnya Ya 2X dikurangnya X Jadi X Y, min, Y 0 Min, Z, min, Z Jadi Min, 2, Z 3, min, 3 Berarti 0 Ya Anggaplah ini persamaan ke 4 Ya kan Berarti Kak Valen sudah punya 2 persamaan ini Nah, ini kita bisa Cari lah Salah satu variable-nya sekarang Ada X Tambah 2 Z Sama dengan 4 Ada X Min, 2, Z Sama dengan 0 Ya Nah, ini terserah Menghilangkan X atau Z Ceritanya Kak Valen menghilangkan Z-nya aja ya Ini kan koefisiennya Bersama-sama 2 ya Berarti Kak Valen hilangkan Z-nya Dengan cara pakai tanda Tambah Karena apa? Karena ini plus Ini min Kalau di sini tandanya beda Kita pakai plus Kalau tandanya sama Kita pakainya min Ya Supaya ini hilang X tambah X Jadi 2X Ya kan 2Z plus Min 2Z Jadi 0 Sama dengan 4 Tambah 0 4 ya Berarti X-nya berapa? 4 per 2 X-nya sama dengan 2 Ketemu deh X-nya sama dengan 2 Ya Setelah ketemu X-nya sama dengan 2 Kita bisa cari apa dong? Kita bisa cari Z-nya dulu Kenapa nggak Y-nya Kak Valen? Karena kalau kita substitusikan ini Ke persamaan Misalnya yang ketiga Ya X-nya udah dapat diangka Tapi masih sisa Y sama Z Nggak bisa ditentukan dong Y sama Z-nya Iya nggak? Nah berarti kita masukkan ke yang ini Yang sudah ada 2 variable doang Ya Ke X tambah 2Z Sama dengan 4 Gini ya X-nya kita ganti dengan 2 Berarti 2 tambah 2Z Sama dengan 4 2Z sama dengan 4 kurang 2 Berarti 2 Z sama dengan 2 bagi 2 Iya nggak? Berarti Z-nya sama dengan 1 Nah ketemu X Ketemu Z Berarti kita bisa mencari Y-nya Ya Cara mencari Y-nya berarti gimana? Tinggal substitusikan Yang kita udah punya Kita udah punya 2 Eh udah punya X-nya 2 Udah punya Z-nya 1 Masukin ke persamaan yang ketiga Ada X tambah Y tambah Z Sama dengan 3 Oke Berarti ini masukin ke sana Oke X-nya kita ganti dengan 2 Y-nya yang kita cari kan Berarti plus Y Plus Z-nya berapa? 1 Sama dengan 3 2 tambah 3 Berarti 3 tambah Y Sama dengan 3 Y sama dengan 3 Minus 3 Y-nya berapa? 0 Nah gitu ya Berarti kita punya sekarang hasilnya X, Y, Z-nya adalah 2, 0, 1 Ini kakaknya udah tuliskan contoh selera kedua Ada 4 per X Tambah 3 per Y Tambah 1 per Z Sama dengan 9 3 per X Minus 4 per Y Tambah 2 per Z Sama dengan 3 Dan 2 per X Tambah 5 per Y Minus 1 per Z Sama dengan 5 Pertanyaannya adalah Berapakah X, Y, Z-nya? Ya Nah Ini kita lihat Perhatikan Variable-nya Letaknya ada di Bawah Berarti kita bisa menggunakan Permisalan Seperti yang ada di video Sistem bersamaan linier 2 variable Ya Caranya gimana? Berarti Ini kakaknya misalkan dulu aja 1 per X-nya jadi A Ya 1 per Y-nya jadi B 1 per Z-nya jadi C Oke Nah Nah Gini ya Berarti Kalau ada 4 per X Kita buat jadi apa dong? 4 per X itu Sama aja Kayak 4 Dikali 1 per X Betul? Ya A A A per X-nya kita misalkan apa tadi? A Berarti ini akan jadi 4 kali A Atau 4 A Ya Sekarang kita mulai dari Persamaan yang pertama dulu Berubah jadi apa dia? Ini yang pertama Ini kedua Ini ketiga ya Dia jadi 4 A Ditambah 3 per Y berarti 3 B 1 per Z-nya C Sama dengan 9 Persamaan yang kedua Ada 3 A Min 4 B Tambah 2 C Sama dengan 3 Persamaan yang ketiga Ada 2 A Tambah 5 B Min Z Sama dengan 5 Ini ya Nah berarti kita harus mencari A, B, dan C-nya dulu Untuk apa? Supaya kita ketemu nanti X-nya berapa Y-nya berapa C-nya berapa Ya Sekarang kita ambil 2 persamaan Dari 3 persamaan yang ini Oke Terserah mau ambil yang mana Ini Kakal yang bikin Ini yang Keempat Ya Ini kelima Ini 6 Oke Kakal yang mau ambil Persamaan Yang Kok ini Z sih? Ini C maksudnya Sorry Ini C ya Maksudnya ya Bukan Z ya Kakal yang mau ambil persamaan Yang keempat Dan kelima dulu ya Jadi ada 4 A Tambah 3 B Tambah C Sama dengan 9 Ini keempat Terima Juga ada 3 A Min 4 B Tambah 2 C Sama dengan 3 Ya Ini Kakal yang mau Eliminasi si C-nya J dulu Oke Kenapa? Karena angkanya yang paling kecil Ya Di antara yang A sama B Oke Ini Oficien 1 Ini Oficien 2 Berarti kita samakan KPK-nya Jadi 2 Berarti yang atas kali 2 Yang bawah kali 1 Ya Jadinya berapa? Semua kita kalikan dengan 2 Jadinya 8 A Tambah 6 B Tambah 2 C Sama dengan 9 kali 2 18 Yang bawah Ini semua kali 1 Jadi gak ada perubahan Tetap kayak gini aja Gini kan Berarti sekarang Tinggal kita Kurangkan 8 A Min 3 A Jadi 5 A 6 B Min Min 4 B Jadi Plus 10 B 2 C Min 2 C 0 Sama dengan 18 Min 3 Jadi 15 Ya Nah ini kita punya Persamaan Kita anggap ini Persamaan ke 7 Ya Nah sekarang Setelah ketemu ini Kita eliminasikan lagi 2 persamaan lagi Yang mana Yang ke 5 dan ke 6 Ini kalau kalian mau ya Kalian bebas Nanti kalau misalnya Mengerjakan ulang Mau yang mana aja ya Coba aja pakai yang lain Hasilnya pasti akan sama aja kok Ini kali 1 Ini kali 2 Karena supaya C nya sama kan Sama-sama 2 Jadi berapa ini? 3 A Min 4 B Tambah 2 C Sama dengan 3 Ya kan? Terus ada 4 A Tambah 10 B Min 2 C Sama dengan 10 Nah ini Untuk menghilangkan C nya Berarti tandanya harus apa disini? Plus Ya Karena ini beda Tandanya depannya 2 C nya Oke Jadi 7 A Jadi 7 A Min 4 B Tambah 10 B Jadi Plus 6 B Ini habiskan Sama dengan 3 tambah 10 Jadi 3 Gelas Ya Berarti ini udah Kita punya persamaan Yang ke-8 Yang ke-8 Angkaplah Ya Sampai sini Kita tinggal mengeliminasi 7 dan 8 Karena variable nya sama-sama Ada A dan B Ya Sekali gue hilangin yang B nya aja Ya Berarti ada 10 B Ini ada 6 B KPK nya berapa? 10 dan 6 Berarti 30 Ya kan Berarti ini dikali 3 Ini dikali 5 Ya Semuanya dikalikan dengan 3 Jadi apa? 15 A Tambah 30 B Sama dengan 45 Ya kan Yang bawah jadi 35 A Tambah 30 B Sama dengan 65 Sampai sini Tinggal kita Kurangkan Ya kan Supaya B nya hilang 15 A Min 35 A Jadi Min 20 A B nya udah habis kan 45 Min 65 Jadi berapa? Jadi Min 20 Berarti A nya berapa dong? Min 20 Per min 20 Berarti A sama dengan 1 Ya Kita ketemu lah A nya 1 Setelah ketemu A nya 1 Sekarang kita mencari B nya aja Karena B tinggal masukin ke persamaan yang udah ada nih Yang dua variable ini Ya 5 A Tambah 10 B Sama dengan 15 A nya kita ganti dengan berapa? Dengan 1 5 kali 1 Tambah 10 B Sama dengan 15 Berarti 5 Tambah 10 B Sama dengan 15 10 B Sama dengan 15 Dikurang 5 10 B Berarti berapa? 10 B nya berapa dong? B nya sama dengan 1 Ya Kita ketemu hanya 1 Ketemu B nya 1 Sekarang tinggal mencari C nya Untuk mencari C nya Kita bisa memasukkan ke salah satu persamaan Ya Terserah mau yang ke 4 5 atau 6 Ini kapalnya mau Maksudkan ke persamaan yang ke 6 Aja Ya Jadi langsung ketajuan Jadi disitu aja ya 2 kali A Berarti 2 kali 1 Tambah 5 kali B B nya 1 kan tadi Berarti 5 kali 1 Min C Sama dengan 5 Jadinya 2 Tambah 5 Min C Sama dengan 5 Ya kan? Terus Berarti ini jadi 7 kan? 7 5 nya kapalnya pindah ke kiri aja Jadi min 5 Min C nya kapalnya Kapalnya pindah ke kanan Jadi C Ya kan? 7 Min 5 2 Berarti C nya hasilnya Jadi 2 Ya Nah sampai sini Selesai belum? Belum selesai Karena apa? Karena yang kita cari adalah X, Y dan Z nya Disini aja lanjutin ya Ini kapalnya hapus Oke Jadi kita udah punya A nya 1 B nya 1 C nya 2 ya Berarti yang pertama 1 per X sama dengan A 1 per X sama dengan 1 Ya Berarti X nya berapa? X nya 1 Ya kan? Lalu cari yang Y nya Berarti 1 per Y Sama dengan B 1 per Y sama dengan 1 Berarti Y nya berapa? Y nya sama dengan 1 juga Ya Sekarang untuk yang 1 per Z 1 per Z sama dengan C 1 per Z sama dengan 2 Atau 2 per 1 Kalau kalian bingung Ya Ini kan kita mau nyari Z ya Ya kan? Berarti kalau kita balik nih Z per 1 Yang sebelah kanan Dulu kita balik Jadi apa? 1 per 2 Ya Nah kalau kalian bingung Yang tadi kakvali kasih tau Berarti kalian pakai cara Kali silang aja Jadi gini 1 kali 1 1 Z kali 2 2 Z Berarti Z nya sama dengan 1 bagi 2 Atau 1 per 2 Ya Itu kalau bingung ya Oke Sekarang kita udah menemukan Hasilnya berarti X nya 1 Y nya 1 Z nya Setengah Selesai Ya Oke ini kakvali Tuliskan contoh soal yang ketiga Soal cerita Ya Kita baca dulu Jumlah 3 bilangan Sama dengan 4 Bilangan pertama Dikurang 2 kali Bilangan kedua Dikurang bilangan ketiga Sama dengan 1 2 kali bilangan pertama Dikurang bilangan kedua Dikurang 2 kali Bilangan ketiga Sama dengan 1 Pertanyaannya Jumlah bilangan pertama Dan kedua Sekarang Yang harus kita lakukan Pertama-tama adalah Memisalkan dulu Ya Bilangan yang pertama Misal ya Berarti Kalau disini Disebutkan Jumlah 3 bilangan Sama dengan 4 Sama dengan 4 Artinya A Ditambah B Tambah C Sama dengan 4 Ya enggak? Berarti kita punya Persamaan yang pertama A Tambah B Tambah C Sama dengan 4 Ya Kita lanjutkan lagi Soalnya Bilangan pertama Bilangan pertama tadi apa? A kan? Bilangan pertama Dikurang 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 2 kali Bilangan kedua Berarti 2 kali B Ya kan? Dikurang Bilangan ketiga Berarti dikurang C Sama dengan 1 Ya Terus lagi 2 kali Bilangan pertama Berarti apa dong? 2 kali Bilangan pertama 2A Dikurang Bilangan kedua Kurang B Dikurang 2 kali Bilangan ketiga Berarti dikurang 2 C Hasilnya jadi Sama dengan 1 Gitu kan? Nah ini kita udah punya 3 persamaan Pertanyaannya Juga ditulis Juga bilangan pertama Dan kedua Artinya yang ditanyakan adalah A Tambah B Gitu kan? Nah sekarang Kerjainnya gimana? Sama kayak sebelumnya Artinya kita Mengeliminasikan 2 persamaan Ya Boleh yang mana aja? Ini kafale Mau Eliminasi yang 1 dan 2 dulu aja Oke? Ini kafale Eliminasiin yang A nya aja Karena ini Koefisiennya sama Ya kan? Bisa langsung kita Kurangkan Ya A dikurangi A 0 B Min Min 2 B Jadi 3 B C Min Min C Jadi Tambah 2 C Sama dengan 4 Min 1 Berarti 3 Ya Kita udah punya Persamaan yang baru Anggaplah ini persamaan Ke 4 Oke Sekarang kita Mengeliminasi lagi 2 persamaan lagi Yang mana? 1 dan 3 1 dan 3 1 dan 3 Disini aja 1 dan 3 Berarti ada A tambah B tambah C sama dengan 4 Dan 2 A Min B Min 2 C sama dengan 1 Ya Ingat Kalau tadi kita udah Eliminasi A Berarti Yang ini Yang harus kita Eliminasi juga A Ya Supaya kita dapat Persamaan linier 2 variable Yang sama dengan Yang ini Ada B Ada C nya Ya Berarti Karena ini Koefisien yang 1 Ini koefisien yang 2 Kita samakan jadi 2 aja Ya Atas kali 2 Bawah kali 1 Jadi apa? 2 A Tambah 2 B Tambah 2 C Sama dengan 8 Ya Yang bawah tetap Itu kan Sekarang kita kurangkan langsung 2 A Min 2 A Habis 2 B Min Min B Jadi apa? 3 B 2 C Min Min 2 C Jadi Plus 4 C Sama dengan 9 Ya Udah Sekarang ini berarti Kita anggap Persamaan yang ke 5 Oke Nah Sampai sini Kita eliminasi 2 persamaan Yang punya 2 Variable Berarti 4 dan 5 Kita eliminasi Ya Ada 3 B Tambah 2 C Sama dengan 3 Dan ada 3 B Tambah 4 C Sama dengan 9 Karena ini ada yang udah Koefisien yang sama Si B Berarti langsung aja ya Kita hilangkan si B nya 3 B Min 3 B Habis 2 C Min 4 C Berarti Min 2 C Sama dengan 3 Min 9 Min 6 Ya Berarti C sama dengan Min 6 Bagi Min 2 Berarti berapa C nya 3 Petemu C nya 3 Berarti kita bisa mencari Nilai B nya Ya kan Kita masukkan Kesalahan Atau persamaan Kak Valen mau Masukin ke persamaan Yang ini Yang ke 4 Ya Ada 3 B Tambah 2 C Sama dengan 3 Ya Berarti 3 B Tambah 2 Dikali C nya berapa 3 Sama dengan 3 Ya kan 3 B Tambah 6 Berarti 3 B Sama dengan 3 Ini pindah ruas Jadi Min 6 3 B Sama dengan Min 3 Berarti berapa KB nya Min 3 Bagi 3 Berarti B Sama dengan Min 1 Nah sekarang Kita udah ketemu nih Berarti C nya 3 B nya Min 1 Tinggal apa yang Mau diketahui A nya Ya Kita substitusi Berarti Kesalahan itu Persamaan Kak Valen mau pakai Yang pertama A tambah B Tambah C Sama dengan 4 Ya Berarti ini Semua substitusi Kesini Oke Berarti A Ditambah B Min 1 Tambah C 3 Sama dengan 4 Berarti A Min 1 Tambah 3 Jadinya Plus 2 Sama dengan 4 A Sama dengan 4 Pindah ruas Min 2 Berarti A nya Berapa 2 Oke Jadi tanya Apa sih Sebetulnya Jumlah bilangan Pertama Dan yang Kedua Berarti Tinggal kita Masukin aja Disini A nya berapa Tadi 2 Ditambah B nya Min 1 Sama dengan 1 Selesai Nah ini Tadi Kak Faya Lupa Yang ditanyakan Cuma Jumlah Bilangan Pertama Dan kedua Berarti Artinya Dari Yang bagian Sini Kamu Bisa Langsung Eliminasi C nya Jadi Bilangan Yang ketiga Yang Langsung Kamu Eliminasi Jadinya Variable Yang Sisa Tinggal A Sama B Sini Dulu Video Tentang Sistem Persamaan Linear 3 Variable Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Terima kasih Karena Sudah Nonton Dadah Sampai Sampai